Terima kasih. Ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego bergerombol di sana-sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok. Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Kau pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada hari ini penyampaian perkembangan COVID-19 dilihat pada kondisi per pulau. Pertama, pada pulau paling barat di Indonesia yaitu Sumatera. Per 5 September, total kasus positif di pulau Sumatera telah mencapai angka 604.081 kasus. Atau menyumbang 14,63 persen dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 536.850 kasus atau 88,87 persen dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 20.474 kasus atau 3,39 persen dari total kasus. Saat ini kasus aktif di pulau Sumatera sebesar 46.757 atau 30,07 persen. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebesar 50,69 persen. Kedua, pada pulau paling padat penduduk di Indonesia yaitu Jawa dan Bali, Per 5 September, total kasus positif di pulau Jawa-Bali telah mencapai angka 2.797.726 kasus. Atau menyumbang 67,76 persen dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 2.639.490 kasus atau 94,34 persen dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 96.022 atau 3,43 persen dari total kasus. Saat ini kasus aktif di pulau Jawa dan Bali sebesar 62.214 atau 40 persen. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebesar 74,1 persen. Ketiga, pada pulau Kalimantan, per 5 September, total kasus positif di pulau Kalimantan telah mencapai angka 333.810 kasus atau menyumbang 8,08 persen dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 306.399 kasus atau 91,79 persen dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 10.395 kasus atau 3,11 persen dari total kasus. Saat ini kasus aktif di pulau Kalimantan sebesar 17.016 atau 10,94 persen. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebesar 64,45 persen. Keempat, pada pulau Sulawesi. Per 5 September, total kasus positif di pulau Sulawesi telah mencapai angka 225.267 kasus atau menyumbang 5,46 persen dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 206.743 kasus atau 91,78 persen dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 5.745 kasus atau 2,55 persen dari total kasus. Saat ini kasus aktif di pulau Sulawesi sebesar 12.779 atau 8,22 persen. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebesar 62,39 persen. Kelima, pada pulau Nusa Tenggara, per 5 September, total kasus positif di pulau Nusa Tenggara telah mencapai angka 86.698 kasus atau menyumbang 2,1 persen dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 81.346 kasus atau 93,83 persen dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 1.966 kasus atau 2,27 persen dari total kasus. Saat ini kasus aktif di pulau Nusa Tenggara sebesar 3.386 atau 2,18 persen. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebesar 73,76 persen. Terakhir, pada pulau paling timur di Indonesia yaitu Maluku dan Papua, per 5 September, total kasus positif di pulau Maluku dan Papua telah mencapai angka 81.438 kasus atau menyumbangkan 1,97 persen dari total kasus nasional. Total kesembuhannya sebanyak 66.814 kasus atau 82,04 persen dari total kasus positif. Sedangkan kematiannya sebanyak 1.259 kasus atau 1,55 persen dari total kasus. Saat ini kasus aktif di pulau Maluku dan Papua sebesar 13.367 atau 8,6 persen. Jika dibandingkan dengan bulan lalu, maka di bulan ini kasus positifnya telah turun sebanyak 28,77 persen. Jika dilihat lebih dalam dan diurutkan, maka dari ke-6 pulau ini menjadi penyumbang terbesar terhadap kasus nasional tentu saja adalah Pulau Jawa dan Bali di urutan pertama, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku serta Papua di urutan terakhir. Urutan ini sama dengan urutan penyumbang kematian nasional. Artinya, persentase kasus aktif sejalan dengan persentase kasus meninggal pada pulau-pulau di Indonesia. Agak berbeda pada persentase kesembuhan. Meskipun urutan pertama diduduki oleh Jawa-Bali, namun ternyata di urutan kedua adalah Nusa Tenggara, dengan 93,83 persen kasus COVID di wilayah tersebut sembuh. Disusul oleh Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku, Papua. Selanjutnya, saat ini pulau yang paling banyak memiliki kasus aktif adalah Jawa dan Bali, yaitu 40 persen. Kemudian Sumatera, 30,07 persen, Kalimantan, 10,94 persen, dan ternyata Maluku, Papua berada di peringkat keempat kasus aktif terbanyak, yaitu 8,6 persen. Kemudian disusul 8,22 persen untuk Sulawesi dan Nusa Tenggara, 2,18 persen. Dari data COVID-19 per pulau ini, dapat disimpulkan bahwa penyumbang COVID-19 di Indonesia masih dari pulau Jawa-Bali, baik pada kasus positif, kesembuhan, kematian, dan kasus aktif. Hal ini dapat terjadi karena pulau Jawa-Bali mendominasi populasi di Indonesia, dan terdapat ibu kota negara di dalamnya, sehingga aktivitas sosial ekonominya cenderung lebih padat. Namun, dibandingkan kasus positif pada satu bulan yang lalu, maka kasus positif di pulau Jawa-Bali telah turun sebesar 74 persen. Ini adalah perkembangan yang sangat baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah, meskipun pulau Maluku, Papua berada di urutan terakhir, baik pada kasus positif, kesembuhan, dan kematian, namun, kasus aktifnya menduduki peringkat keempat, yaitu sebesar 8,6 persen. Ini artinya, perlu fokus khusus pada penanganan pasien COVID-19 yang masih sakit di Pulau Maluku dan Papua, untuk dapat segera sembuh. Dimohon kepada seluruh Gubernur dan Bupati Wali Kota di Pulau Maluku dan Papua, untuk dapat berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana-prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Sinkronisasi data antara pusat dengan daerah juga perlu untuk terus diupayakan, agar data perkembangan COVID-19 di wilayahnya dapat akurat. Dimohon, tidak hanya pada Maluku dan Papua, namun pada seluruh daerah di Indonesia, untuk masing-masing kepala dinas kesehatannya di tingkat kabupaten-kota untuk segera melakukan sinkronisasi data dan berkoordinasi dengan Pus Datin Kementerian Kesehatan. Manfaatkan waktu satu minggu ini untuk menyelesaikan, karena berkaca dari pengalaman yang dilakukan Depok, dapat diselesaikan selama satu minggu untuk sinkronisasi sekitar 17.000 kasus. Saya apresiasi kepada Depok yang telah berupaya mensinkronisasi dan dimohon kepada pemerintah daerah lainnya untuk segera mengikuti langkah Depok dan semoga tidak ada lagi laporan data yang berbeda antara pusat dan daerah kedepannya. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada masing-masing Provinsi Penyumbang Kasus Tertinggi dari ke-6 pulau ini, yaitu Provinsi Riau di Pulau Sumatera, ini 20,52 persen. Provinsi DKI Jakarta di Pulau Jawa Bali, yaitu 30,38 persen. Provinsi Kalimantan Timur di Pulau Kalimantan, yaitu 45,41 persen. Provinsi Sulawesi Selatan di Pulau Sulawesi, sebesar 46,63 persen. Dan Provinsi NTT di Nusa Tenggara adalah 69 persen. Dan Provinsi Papua di Pulau Maluku, Papua sebesar 40 persen. Dimohon kepada Gubernur dan seluruh provinsi-provinsi ini untuk memperhatikan perkembangan COVID-19 di wilayahnya dan terus menekan penularan semaksimal mungkin agar kasus di wilayahnya tidak semakin bertambah. Maksimalkan pengawasan kepatuhan protokol kesehatan, utamanya pada fasilitas umum dan fasilitas sosial melalui Satgas Posko Fasilitas Publik dan perkuat Satgas Posko di tingkat desa atau kelurahan untuk memastikan pencegahan COVID-19 dilakukan sejak pada tingkatan terkecil. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan perkembangan jenis varian COVID-19 dan bagaimana seharusnya kita merespon kemunculan varian-varian tersebut. Sebelum itu, saya hendak mengingatkan bahwa semua virus, termasuk virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19, mengalami perubahan terus-menerus. Fakta ini merupakan pengingat bahwa virus akan terus bermutasi selama virus masih ada dan beredar di masyarakat. Sehingga ancaman varian baru tidak hanya berasal dari luar Indonesia, namun dapat pula terbentuk di dalam negara kita. Dalam hal ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menyeluruh senantiasa berusaha menekan angka kasus. Semakin rendah penularan yang terjadi, semakin kecil pula kemungkinan virus mengalami perubahan menjadi varian baru. Mayoritas hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan terhadap karakteristik virus. Namun, beberapa di antaranya mempengaruhi karakteristik dari virus tersebut. Karakteristik yang dihasilkan banyak yang justru merugikan virus dan membuatnya tidak mampu bertahan. Namun, terdapat pula sebagian kecil perubahan yang menguntungkan bagi virus. Karakteristik yang dapat berubah ke arah yang berisiko, misalnya kemudahan virus menyebar, pengaruhnya terhadap keparahan kejala yang ditimbulkan, ataupun pengaruhnya terhadap vaksin, obat-obatan, metode terapi, alat diagnostik, dan intervensi pencegahan lainnya. Badan Kesehatan Dunia atau WHO bekerja sama dengan mitra, jajaran pakar, otoritas nasional, lembaga, maupun peneliti telah memantau perubahan virus COVID-19 sejak Januari tahun 2020 hingga saat ini. Pemantauan perubahan ini dilakukan baik dalam skala laboratorium maupun secara real di lapangan terhadap keparahan kejala, kematian, dan risiko perawatan di rumah sakit. Per hari ini, jenis varian virus COVID-19 dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu varian of concern atau VOC, atau varian yang menjadi perhatian, dan varian of interest atau VOI, yaitu varian yang diamati. Untuk dapat benar-benar memberikan hasil justifikasi yang valid dengan sampel yang mencukupi, maka dari itu umumnya ada jarak waktu antara sampel pertama yang ditelaah dengan waktu penetapan status varian. Varian yang termasuk dalam VOC merupakan varian yang sudah terbukti mengalami perubahan karakteristik seperti lebih menular, meningkatkan keparahan kejala, menurunkan efektivitas kekebalan tubuh, menurunkan akurasi alat diagnostik, atau menurunkan efektivitas obat dan terapi. Bagi kita, sama-sama amati pada ilustrasi sampai saat ini, terdapat empat VOC yang perlu menjadi perhatian. Kita dapat sama-sama mengetahui setiap jenis varian ini memiliki karakteristik yang khas. Varian Alpha bersifat lebih menular dan lebih berpeluang menyebabkan keparahan kejala. Varian Beta dan Gamma bersifat lebih menular serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Dan varian Delta bersifat lebih menular bahkan bagi orang yang telah tervaksinasi sekalipun serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit. Untuk itu, respon tepat dalam menghadapi keberadaan VOC ini ialah memperketat kebijakan mobilitas dengan screening berlapis khususnya bagi pelaku perjalanan asal negara di mana varian tersebut juga ditemukan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi tertular dengan meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sedangkan untuk saat ini, WHO melaporkan per hari ini terdapat lima jenis varian yang menjadi perhatian atau tergolong VOI yaitu ETA, IOTA, KAPA, Lambda, dan MIU. Varian-varian yang masuk dalam kategori VOI diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus dilihat dari perubahan genetiknya maupun karena pengaruhnya terhadap transmisi di komunitas termasuk memunculkan klaster kasus di beberapa negara. Sehingga, respon yang tepat dalam menghadapi keberadaan varian VOI ini ialah terus memantau perkembangan informasi dari WHO. Terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi seiring dengan studi lanjutan yang dilakukan yaitu berubahnya status VOI menjadi VOC sebagaimana yang dialami varian delta atau statusnya berubah menjadi dormant atau tidak aktif di suatu wilayah. Untuk itu, jangan terlalu panik dan tetap waspada dengan terus meningkatkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Selain dua kategori utama yaitu VOC dan VOI WHO juga melakukan pemantauan pada varian-varian yang memiliki perubahan pada materi genetiknya namun pengaruhnya pada angka kasus di masyarakat belum jelas sehingga masih diperlukan studi lebih lanjut. Kategori tambahan ini disebut sebagai alerts for further monitoring salah satunya adalah varian yang berasal dari Indonesia yaitu B.1.4662 yang ditetapkan dalam kategori tersebut pada tanggal 28 April 2021. Sebagaimana yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan lalu bahwa memang diakui adanya pengaruh negatif varian khususnya VOC terhadap efektivitas vaksin maupun alat diagnostik namun dalam masa kedaruratan ini dinamika seperti ini perlu ditanggapi dengan cermat yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan tanpa terlalu takut berlebihan dan melakukan pembelajaran dan perbaikan tiada henti. Pembelajaran dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan seharusnya menjadikan atmosfer keilmuan dan perkembangan teknologi semakin pesat di kalangan peneliti dan pakar di Indonesia. Mendorong kita segera mempercepat memenuhi kebutuhan vaksinasi bahkan melampaui standar minimal cakupan vaksinasi di komunitas karena efektivitas vaksin yang masih di atas ambang minimal yaitu lebih dari 50% dan terus berupaya menekan laju penularan di segala lini kehidupan masyarakat. Kedepannya, seiring dengan proses hidup bersama COVID-19 pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas surveillance atau pencatatan kasus COVID-19 meningkatkan kapasitas sequencing menyampaikan informasi sebaran varian di Indonesia secara transparan serta lebih antisipatif mendeteksi kasus yang tidak biasa di lapangan. Terakhir, untuk catatan kita bersama edukasi terkait data sequencing kepada publik dan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pusat maka dari itu komunikasi edukasi ini harus disampaikan dengan jelas. Harapannya adalah agar pemerintah daerah dapat sesegera mungkin mengakses dan menafigasi data tersebut sehingga dapat melakukan antisipasi maksimal di daerahnya masing-masing apabila ditemukan varian baru. Kerjasama yang baik antara pusat dan daerah merupakan salah satu kunci untuk menangani COVID-19 di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan informasi terkini terkait COVID-19. Pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Pemerintah Indonesia secara resmi menerima kedatangan 500 ribu dosis vaksin AstraZeneca. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga akan menerima beberapa jenis vaksin lainnya seperti Pfizer sebanyak 639.990 dosis vaksin AstraZeneca yang datang dalam dua tahap masing-masing 615.000 dosis dan 358.700 dosis serta vaksin Johnson & Johnson. Vaksin COVID-19 yang terus datang ke Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan vaksin di dalam negeri. Dengan demikian, program vaksinasi dapat berjalan secara merata di seluruh daerah di Indonesia dan dapat melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang antusias berpartisipasi di dalam program vaksinasi. Masyarakat perlu untuk mengetahui bahwa situs pedulilindungi.ia.com adalah situs palsu dan bukan situs yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan COVID-19. Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungi.ia.com tidak terkait dengan situs pedulilindungi.id dan tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19 dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap situs pedulilindungi.ia.com. Selanjutnya, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala disinformasi terkait situs dan aplikasi palsu yang mengatasnamakan pedulilindungi dalam bentuk apapun. Masyarakat diminta untuk hanya mengakses situs resmi pedulilindungi.id serta mengunduh aplikasi resmi pedulilindungi di App Store dan Google Play Store. Terakhir, untuk mendukung pelaksanaan PON ke-20, pemerintah telah menyiapkan KM TIDAR yang bersandar di Pelabuhan Jayapura sebagai fasilitas isolasi terpusat yang terapung dan juga fasilitas vaksinasi di lokasi setempat. Hal ini merupakan upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah mengingat pelaksanaan PON akan meningkatkan kegiatan sosial masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah juga akan tetap melakukan upaya preventif dengan memastikan protokol kesehatan dijalankan secara disiplin. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen masyarakat agar pelaksanaan PON ke-20 ini dapat berjalan dengan lancar dan bebas COVID-19. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Fitri Liputan 6.com Seiring kasus COVID-19 dan bad occupancy rate turun, sejumlah fasilitas isolasi terpusat berangsur-angsur kosong dan ditutup seperti rusun nagrak dan pasar rumput di DKI Jakarta. Bagaimana update perkembangan isotar di daerah lain? Daerah mana saja yang mulai banyak isotarnya telah kosong? Lalu dari data Satkes COVID-19, berapa jumlah isotar yang sekarang tetap difungsikan? Terima kasih. Terima kasih pada Liputan 6.com Keterisian tempat tidur di fasilitas isotar secara nasional cukup beragam. Tergolong rendah dan cukup terkendali antara 30-40% seperti di Provinsi Lampung, Banten, NTT, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan yang tergolong tinggi atau lebih dari 70% seperti Provinsi di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Bagi daerah dengan keterisian fasilitas isotar yang amat rendah mencapai 0% seperti Aceh dan Gorontalo, mohon untuk mengevaluasi apakah kasus positif yang ada sudah benar-benar dimigrasikan ke fasilitas isolasi terpusat. Selain itu, diharapkan bagi pemerintah daerah per 7 September yang belum memiliki fasilitas isolasi terpusat seperti Provinsi Sumatera Barat dan Pengkulu untuk segera menggunakan APBD dan pengadaan fasilitas isolasi terpusat. Dan bagi daerah dengan keterisian rendah, tetap terus evaluasi keberadaan kasus positif dengan yang melakukan isolasi dan pastikan semuanya bisa mendapatkan hak untuk melakukan isolasi dengan fasilitas yang memadai dan terpantau baik oleh tenaga kesehatan yang profesional yang sepenuhnya disediakan oleh pemerintah daerah. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama, walau kasus COVID-19 turun, masih banyak provinsi yang belum memperbaharui data lebih dari 21 hari, terutama data kasus aktif dan kematian. Adanya pembaharuan data kasus COVID-19 tersebut, apakah akan berpengaruh dengan status level PPKM mengingat sekarang banyak daerah yang masuk level PPKM 3 dan 2? Terima kasih. Terima kasih. Indikator leveling daerah tidak hanya dilihat dari aspek laju penularan atau laju kasus aktif dan kematian, namun juga mempertimbangkan dengan aspek kapasitas respons daerah. Oleh karena itu, perubahan pada salah satu aspek belum tentu mampu secara langsung memberikan perubahan yang signifikan, khususnya pada hasil leveling daerah. Terlepas dari itu, evaluasi leveling itu perlu dilakukan, serta kualitas pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 menjadi objek pengamatan dan perbaikan berkelanjutan, mengingat data adalah aspek krusial dalam mengambil keputusan termasuk upaya akumulasi data sekitar 21 hari kebelakang. Umumnya, selama masa migrasi data ini ditemukan perubahan kondisi yang perlu ditindaklanjuti, misalnya angka kasus aktif yang berkurang akibat kasus tersebut sudah sembuh atau meninggal. Untuk itu, Kementerian Kesehatan maupun Pemerintah Daerah harus berkoordinasi aktif untuk mensinkronisasikannya segera dengan harapan data bisa semakin interoperable dan mencegah hal yang sama terjadi di masa yang akan datang. Namun, tetap saja, jika hendak mengetahui kondisi kasus yang terjadi pada suatu periode waktu tertentu, sebaiknya kita melihat angka yang terlapor di periode waktu yang sama. Walaupun angka yang dihasilkan tidak persis sama khususnya pada beberapa daerah, namun data tersebut masih cukup representatif untuk mengambil keputusan kebijakan berskala nasional. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Hendro, berita 1.com Secara nasional, terjadi ketimpangan dalam pemberian vaksin. Di Jakarta, cokupan vaksinasi sudah lebih dari 100 persen, sementara di daerah seperti Lampung, Maluku Utara, Riau, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan lainnya, cakupan vaksinasi masih belum sampai 30 persen. Demikian juga capaian vaksinasi untuk kelompok lansia yang masih sangat kecil. Mengapa hal ini terjadi? Dan apakah daerah mengalami kekurangan stok vaksin? Terima kasih. Terima kasih pada berita 1.com. Saat ini, pemerintah terus berupaya memperbanyak stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional dari berbagai skema. Namun, untuk segera melakukan percepatan vaksinasi, perlu adanya upaya proaktif antara keduanya, pusat, dan daerah untuk menjamin keberadaan stok vaksin mencukupi, khususnya di tiap kabupaten atau kota. Diharapkan para bupati dan wali kota aktif berkoordinasi dengan gubernur setempat yang menjadi penerima pertama stok vaksin dari pusat. Gubernur pun mampu menjadi perpanjangan tangan pimpinan daerah wilayah administratif di bawahnya untuk mengadvokasikan kebutuhan dosis vaksin di daerahnya. Hal ini juga akan menjadi input berarti bagi Kementerian Kesehatan termasuk perbaikan mekanisme distribusi dan logistik untuk segera ditindaklanjuti. Demikian terima kasih atas pertanyaan dari media dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.